Puluhan warga desa Pauan, Kecamatan Penarukan Kabupaten Situbondo, Cua Timur, mendatangi Polres Situbondo dan beberapa instansi kepemerintahan lainnya. Kedatangan warga tersebut tak lain guna melaporkan adanya aksi penipuan yang dilakukan terhadap Oknum Perangkat Desa. Warga menyatakan jika Oknum Perangkat Desa melakukan penipuan pengadaan alat pertanian dan peternakan. Lantaran tertipu oleh janji perangkat desa, Puluhan Warga Desa Pauan, Kecamatan Penarukan Kabupaten Situbondo, mendatangi dan melaporkan aksi dugaan penipuan. Warga pun melaporkan aksi dugaan penipuan pengadaan bantuan alat pertanian dan peternakan itu kepada Polres Situbondo, Inspektorat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kantor Bupati Situbondo. Awalnya, pada awal tahun 2021 lalu, ada salah satu Oknum Kepala Dusun di desa Pauan mendatangi warga dan menawarkan program pengadaan alat pertanian dan peternakan. Selanjutnya, Oknum Perangkat Desa itu meminta uang sebesar Rp150.000 hingga Rp400.000 kepada warga untuk keperluan pembuatan proposal. Warga pun percaya dengan Oknum Kepala Dusun tersebut dan sepakat memberikan uang kepada Oknum Kepala Dusun itu. Selanjutnya, setelah ditunggu sekian lama, tidak ada kabar terkait kedatangan bantuan alat pertanian dan juga peternakan itu. Warga yang merasa tertipu pun kompak melaporkan Oknum Kepala Dusun tersebut lantaran diduga telah melakukan aksi penipuan. Sementara itu, Pepeng selaku perwakilan warga menyampaikan bahwa aksi penipuan yang dilakukan oleh Oknum Perangkat Desa Pauan tersebut sebenarnya sudah diketahui oleh pejabat desa. Akan tetapi, pejabat desa Pauan tidak melakukan penindakan apapun terhadap aksi yang dilakukan oleh Oknum Kepala Dusun aktif itu. Ia menyebut pejabat desa seakan tutup mata dan tidak mau menindak lanjuti aksi penipuan yang dilakukan Oknum itu. Oleh sebab itu, amarah warga pun memunca sehingga mendatangi sejumlah instansi kepemerintahan guna melaporkan aksi penipuan itu. Warga menuntut agar seluruh uang iuran yang dibayarkan untuk biaya pembuatan proposal pasu tersebut segera dikembalikan 100% kepada warga. Selain itu, warga juga meminta agar Oknum Kepala Dusun itu dipidanakan serta dihukum secara setimpal oleh pihak pendegak hukum. Terkait dengan pungutan liar yang dijanjikan oleh Oknum Kepala Dusun, desa Pauan. Oknum Kepala Dusun, Pauan itu menjanjikan warga memberikan bantuan seperti sapi, kambing, dan hidraktor roda tiga. Nah, kemudian para warga itu dimintai uang nominal bervariasi 150 sampai 400. Kurang lebihnya 200 orang.